Pemerintah Provinsi Riau memutuskan untuk menutup akses kunjungan ke luar negeri khususnya Malaysia, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Penutupan akses kunjungan ke negeri jiran itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan. Penutupan akses kunjungan baik dari pelabuhan maupun bandara ke Malaysia sudah melalui kesepakatan antara Pemprov Riau bersama pemerintah Malaysia melalui konsulat yang ada di Riau. Di mana Malaysia saat ini sudah memperlakukan lockdown sehingga seluruh kunjungan baik dari pelabuhan maupun bandara yang masuk ke Malaysia ditutup. Namun dalam kesepakatan antara Riau dan Malaysia, penutupan akses kunjungan tidak berlaku untuk warga negara Malaysia yang ingin pulang ke Malaysia. Begitu pula dengan pemerintah Malaysia, mempersilahkan warga negara Indonesia untuk pulang ke Riau dengan catatan sesampainya di negara masing-masing mesti menjalani karantina selama 14 hari dilakukan oleh pemerintah setempat. Bandara sama, jadi bandara hari ini kalau nggak salah, tadi sudah tidak ada lagi era Asia menuju ke Malaysia. Jadi bandara di sini Pak, penutupan Singapura dan Malaysia akan ditutup Pak? Bukan kita nutup deh, tapi kan ini kan memang tidak ada lagi orang yang pulang masuk ke sana gitu. Karena Malaysia kan tadi sudah sampaikan kepada saya, hari ini tidak ada lagi nanti warga Indonesia ke Malaysia diharapkan gitu. Jadi kalau ada warga Malaysia, tentunya ini tak bisa masuk gitu. Sementara itu, pihak Angkasa Pura mengaku mendukung langkah kebijakan Pemprov Riau menutup sementara kunjungan ke Malaysia maupun Singapura. Bahwa kami mendukung sepenuhnya dari program pemerintah untuk menangkal tersebaran virus corona atau COVID-19 ini. Sementara itu, Pemprov Riau menyatakan telah menangani 19 orang pasien suspek corona. Dari 19 orang pasien, sebanyak 9 pasien telah dinyatakan negatif dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Falatehan melaporkan.